Viralnya video Kapolres Nunukan AKBV Saiful Anwar yang memukul Brigadir Sony atau SL di media sosial, membuat Kapolres Nunukan dinonaktifkan sementara, dan keduanya juga dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan klarifikasi oleh propam Polda Kaltara. Usai viral, meredar video permintaan maaf Brigadir SL melalui media sosial, dimana dalam video tersebut, ia meminta maaf kepada Kapolres Nunukan lantaran menyebarkan video tersebut. SL pun dalam videonya membenarkan jika ia tidak melaksanakan perintah Kapolres. Setelah kejadian saat itu, ia langsung menghadap Kapolres untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.